Dan langsung saja kita sambung dengan tepuk tangan yang paling meriah kepada Ibu Dr. Kardiana Purnama Dei Selaku Dermatologis Kira Padahal Silahkan-silahkan duduk, aduh saya jadi gak enak nih Jadi selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian Jadi hari ini saya ingin sharing sedikit Jadi biasanya memang pada prinsip yang saya lakukan adalah membagikan Karena saya senang sekali untuk sharing knowledge apalagi di dalam dunia estetik atau dunia beauty Itu banyak sekali hal yang misleading gitu ya Artinya apa sih kadang-kadang banyak hal yang salah tapi dianggap benar gitu ya Mari kita sama-sama meluruskan gitu Terus kira-kira kita mengetahui apa sih yang perlu, apa yang tidak perlu gitu ya Jadi saya terima kasih sekali lagi kepada tim Joybees dan Joybu Karena telah mengundang saya siang hari ini menjadi narasumber Bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga tim-timnya yang super sekali ini Oke, jadi hari ini kita mau bahas healthy skin with healthy skin care Jadi artinya kalau di Indonesia kan agak riwa kulit sehat dengan apa tuh? Nah, dengan skin care sehat juga Jadi intinya adalah kalau kita mau supaya kulit kita bagus dan kita kepengen supaya hasilnya baik Maka kita harus menggunakan produk yang baik juga gitu ya Tapi secara umum kita pengen sharing dulu nih Jadi sebenarnya kalau kita bilang kulit sehat Ada gak yang kira-kira tahu kulit sehat apa gimana sih? Kulit sehat tuh yang gimana tuh? Tapi memang betul, jadi kalau definisi kulit sehat Kalau kita lihat apa aja sih pertama kulitnya cerah Ya, kedua kulitnya biasanya kenyal sama lembab Jadi kita selalu bilang kalau kulitnya kelembabannya cukup Maka kelihatannya kayak kenyal dan lembab gitu Ya terus kemudian kelihatannya juga halus, lembut gitu Siapa disini yang kulitnya halus, lembut? Saya Oh Ya udah Kepercayaan diri itu sebenarnya aset nomor satu ya 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 udah bagus, bagus Ya kemudian apa? Tidak kusam Siapa disini mau kayak kusam? Oh kirain mau saya juga Terus warna kulitnya biasanya tidak merata Ya warna kulit yang tidak merata Kemudian juga biasanya Eh sorry warna kulitnya merata jadi biasanya bagus Dan kemudian kelihatan glowing atau bercahaya Oh banget Bercahaya kemerah-merahan ya kan Jadi Jadi kulit sehat ini apakah Jadi lihat tuh definisinya Cerah, kenyal lembab, teksturnya halus, lembut Glowing, bercahaya, warnanya merata Tapi apakah kalau namanya kulit sehat harus putih? Enggak Hebat ya Iya buktinya ya Jadi sebenarnya teman-teman Kalau kita di kulit itu kita selalu bilang Ada Dedengkotnya yang paling sakti namanya Fitzpatrick Jadi Mr. Fitzpatrick ini selalu membagi kulit menjadi enam Enam subtipe Jadi subtipe satu orang yang bule banget Yang rambutnya kuning matanya merah gitu ya Terus yang terakhir adalah orang negro Tipe satu dan enam Ada perbedaan antara tipe satu sampai ke enam ini Terlepas dari ini cantik-cantiknya tapi semuanya cantik dan glowing Ya Jadi biasanya memang tipe kulit yang satu ini Tipe yang selalu kulitnya tuh gampang banget kebakar Tapi gak bisa hitam Makanya kalau orang bule udah kebali Jemur 12 jam balik lagi putih lagi dia Stress Dia stress mau hitam gimana caranya gitu ya Sedangkan kalau negro dia selamanya tidak akan menjadi gelap Tapi dia akan kebakar Dia gak pernah kebakar dia palingan hitam ya makin hitam aja Nah kita biasanya adanya di tipe yang antara empat Tiga empat lah Kalau biasanya kalau yang lima itu sudah agak lebih gelap Ya Karena kita di tipe tiga dan empat Jadi kita ada keuntungan ada yang ya mungkin ya untung dan gak untung Beda-beda tipis lah ya Intinya adalah kita kulitnya bisa terbakar Kalau terbakar sebentar oke bisa balik lagi Tapi kalau terbakar kelaman bisa hitam juga Terus kemudian mengalami proses aging juga biasanya sedang-sedang Orang bule cenderung lebih gampang mengalami proses aging Tapi kalau kita agak lebih ya agak terlalu gitu Tapi intinya dari tipe kulit 1 sampai 6 Semua bisa kulitnya tampak sehat Dan cerah bapak mau cantik Jadi ada banyak faktor yang bisa mengganggu Sehingga kulit kita tampak kurang sehat Apa aja tuh Jadi apa aja sih penyebab masalah pada kulit Biasanya penyebab masalah pada kulit ada banyak Pertama karena kita itu kan cuacanya panas dan lembab ya Jadi kalau cuaca panas yang lembab Akhirnya kulit kita lebih gampang berminyak Lebih gampang kotor Lebih gampang berjerawat gitu ya Tapi pada sisi yang sama Saking cuaca panas banget Maka kita sekarang menjadi kebutuhan dasar Tiap hari pakai AC bener gak? Duh gak ada AC bisa mati kita Karena siang-siang tuh panas terik Dan itu bikin kita juga lebih cepat merasa lelah gitu ya Dan akhirnya banyak sekali diantara kita yang pagi sampai malam AC terus Di kantor AC pulang naik kendaraan ada AC nya Naik motor ada AC juga angin alam gitu ya Hampir rumah tidur juga mesti pakai AC Jadi akhirnya keseharian kita mendapatkan cuaca yang Di satu sisi lembab panas tapi juga kering juga Jadi akhirnya cuaca kering bikin kulit kita juga lebih Lebih gampang kering Lebih gampang ada problem gitu ya Dan kemudian makanan Aduh enak ya sekarang banyak ya Aplikasi online nya males-males bergerak tinggal pesen Makanan diantarin Akhirnya makannya apa dong? Makanannya adalah makanan-makanan yang kita bilang junk food Junk food mungkin dulu teman-teman Ngiranya ah kayak Misalnya kayak gitu ya sorry sebut merek Mungkin kayak fried chicken Tapi ternyata enggak juga Sebenarnya makanan cepat saji atau makanan-makanan dengan pengawet Yang sekarang banyak bukan cuma golongan-golongan fried chicken atau burger Tapi semua makanan yang dijual online Itu makanan yang sekarang udah dengan pengawet Makanan yang bisa diawetkan yang bisa dipanasiin kapan aja Makanan-makanan yang udah langsung dijadi di box di kotak Dengan termasuk tren-tren boba-boba sekarang Itu semua makanan-makanan tidak sehat Yang sebenarnya mengenyangkan kita Kenyang juga kadang-kadang sebentar doang Kalorinya gede banget Tapi abis itu nutrisinya tidak ada Sebenarnya bisa dibilang begitu Jadi memang pola hidup di zaman now Itu agak sulit untuk dibuat balance Karena memang situasi yang sulit sekali untuk bikin kita Berada dalam track yang benar dan Benar-benar yang kayak sehat gitu ya Dan kemudian makanan yang gak sehat ini ya Akhirnya waduh bukan cuma gak sehat Lemaknya tinggi, gulanya tinggi Lebih gampang kena penyakit gitu ya Dan akhirnya manifestasinya Kalau makanannya kurang gisi Juga kulitnya juga kurang bagus Keliatannya kurang optimal Males lagi makan sayur Kalau sayur tumisnya udah caca-caca Udah campur macem-macem Dan udah gak jelas bentuknya Akhirnya kadar gisinya udah gak ada Jadi biasanya sayur-sayuran Itu biasanya bagus kalau dia direbus Misalnya katakanlah setengah mateng Tapi kalau dalam keadaan masih seger Kita kadang parno juga Ini udah mateng belum? Mendingan mateng sekalian Takut ada apalah, takut ada apalah gitu ya Akhirnya menjadi Kadar vitaminnya sebenarnya sudah tidak ada Ya makanya gak heran Kalau sekarang marak juga Ada suplemen-suplemen atau apalah itu Untuk membantu meningkatkan dietan tubuh Dan meningkatkan kebutuhan nutrisi gitu ya Vitamin dan mineral Lalu kemudian ada juga namanya faktor genetik Faktor genetik itu karena ada orang Yang dari sananya mukanya bawaannya gampang tua Ada yang begitu? Oh iya ada Bapak Bapak Oh iya Jadi faktor sebenarnya memang Orang-orang Asia nih kayak kita nih Jadi Asia Melayu lebih oke Karena bentuk tulangnya juga gak terlalu yang nonjol-nonjol banget gitu ya Jadi gak terlalu gampang kelihatan aging Kulitnya juga gak terlalu kering banget Negaranya cuma dua musim Kita diuntungkan Jadi kita enak deh kulitnya gak mengkriput Relatif lebih Gak terlalu kelihatan tua Untuk usia kita dibandingkan kayak orang bule gitu ya Tapi tetap faktor genetik berperan Ada beberapa orang yang bawaannya kayaknya Kulitnya kayak kelihatan tua Atau mukanya kelihatan lebih tua dari usianya Ya terus kemudian juga karena faktor hormon Hormon gimana? Bukan cuma ibu hamil Bukan cuma anak ABG yang ada hormon Tapi kita itu di dalam tubuh kita Itu hormon ada terus dan mengalir terus Jadi biasanya hormon itu bisa berubah kalau apa? Kalau kita stres Banyak pekerjaan Banyak pokoknya kurang tidur, kurang istirahat Banyak aduh deadline Pokoknya semua monyet itu bikin akhirnya Dengan adanya stres Maka akan ada banyak kita bilangnya reaktif oksigen spesies Atau makanya zaman sekarang trend Sebelum ini ada antioksidan kayak gitu-gitu Tujuannya adalah untuk melawan aging Jadi semua faktor-faktor yang bisa menyebabkan aging ada banyak Nah belum lagi ini rajanya Jadi paparan sinar matahari Itu sangat penting peranannya Sehingga kalau dari penelitian maka dibilang faktor penyebab penuaan nomor satu Selain faktor yang dari dalam adalah sinar matahari Jadi kemana-mana wajib kalau mau pergi pakai sunblock Sudah pinter semua Jadi pakai sunblock atau pakai tabir surya kemanapun kita mau pergi di pagi dan siang hari Karena paparan sinar UV yang berlebihan Apalagi kalau UV-nya itu benar-benar yang benar-benar nyorot banget di atas kita Karena direct sunlight Maka itu akan lebih besar efeknya Efek agingnya akan nyata sekali Dan ada sinar UV Sebenarnya sinar UV itu ada di sinar matahari Jadi bukan berarti sinar matahari ya sinar UV gitu enggak UV itu radiasi ultraviolet Dia hanya sekian persen dari sinar matahari Tapi impactnya sangat besar Dan UV itu bukan cuma ada di matahari Sekarang banyak lampu-lampu lain yang juga diduga bisa mencetuskan sinar UV Jadi intinya adalah karena UV paling banyak dari matahari Maka harus kita jaga supaya kita tidak terkena paparan sinar matahari langsung Dan kalau pun terkena kita menggunakan tabir surya Lalu kemudian nah ini Kadang-kadang sekarang lagi tren ya Banyak ini banyak teman-teman nih blogger nih Blogger beauty blogger gitu ya Terus banyak ngasih tips-tips gitu Nah sering kali saya so bilang ke pasien Kalau misalnya kulitnya enggak bermasalah Maka kamu bisa pakai krim apapun terserah Jadi yang dijual bebas pakai aja enggak apa-apa Tapi ketika kulitnya bermasalah Jadi misalnya sensitif, gampang beruntusan, gampang merah Berjerawat lah apa segala macam Maka jangan terlalu sering mencoba-coba Produk-produk yang kita juga belum tahu kejelasannya Kecuali memang sudah kita tahu bahwa ini memang aman dan pasti Sehingga kalau kita menggunakan produk-produk yang kita anggap Seperti bagus karena hanya denger-denger aja Tapi ternyata enggak Akhirnya nanti kulitnya malah lebih sensitif Nah akhirnya kalau kosmetik-kosmetik dipakai terlalu berat Kayak suka ada tren sekarang berapa lapis 10 lapis atau berapa lah itu Yang ada kadang-kadang kalau produk yang enggak saling Membantu untuk penetrasi Yang ada malah-malah lebih numpuk gitu di permukaan kulit ya Jadi oleh karena itu kalau kita lihat Sulit sekali untuk mencegah Belum lagi ada stres Jadi kalau stres itu juga Benar-benar bisa membuat Orang itu mukanya berkurang cahayanya Jadi siapa disini yang cahayanya kurang nih Yang redup-redup nih Jadi kalau kita ada stres Maka biasanya karena stres itu melemahkan dayatan tubuh Membuat sel-sel imun kita lebih sensitif Otomatis cahaya yang keluar dan glowing yang keluar Itu juga biasanya kurang Ya jadi Belum lagi ada jerawat-jerawat dan macam-macam ya Jadi kalau kita lihat problemnya banyak enggak Siapa yang bisa nampain problem apa lagi Jangan problem rumah tangga ya Problem apa nih Ayo siapa ada problem-problem Jadi penyebab kulit tidak sehat ada banyak sekali Tetapi terlepas dari faktor luar Ada faktor dari dalam yang kita bilang namanya Biological skin aging Jadi kalau biological skin aging itu faktor dari dalam Faktor dari dalam yang apa? Yang tidak bisa dicegah dan tidak bisa dihentikan Kayak waktu yang udah berputar Tapi gak bisa diputar kembali Bener gak? Mau nyesel tapi udah lewat kemarin Ya Jadi kalau misalkan kita Oke mukanya masih kinclong Cik ABG kayak 20an Tapi ternyata umurnya ada 40an Gak bisa dipungkiri Umurnya akan berjalan terus Itu kita bilangnya biological aging Jadi faktor penuaan bisa dari dalam dan dari luar Saya yakin disini juga banyak teman-teman Yang sebenarnya pengen juga merawat kulit Maka hari ini udah serius-serius nih dengerin ya Nah jadi sebenarnya Kalau tadi ada permasalahan penyebab-penyebab itu Maka masalah apa sih yang dapat muncul di kulit kita? Masalahnya biasanya macam-macam Tapi yang secara umum Yang paling sering muncul adalah satu Kulitnya jadi kelihatan kering Kalau kulit kering Maka nanti kulitnya kelihatan kusam Lalu kemudian ada flek-flek hitam Mulai tuh Kalau udah mulai ada tanda-tanda penuaan ya Udah mulai kelihatan ada warna gelap-gelap Di dekat pipi-pipi sih ya ibu Iya Ibu ada? Bagian depannya kan gak ada yang suka ya Lalu juga mulai ada garis-garis halus atau kerutan Nah siapa nih yang mulai ada garis-garis halus kerutan nih? Bukan? Jadi banyak yang udah Umumnya sebenarnya proses penuaan tuh Mulai berjalan di usia 20-an Jadi di 20-an mulai berjalan Dan biasanya mulai kelihatan di usia 30-an Tapi beberapa orang yang perawatan lebih oke Udah mau 40 gitu sih ya kayak saya Kan gak kelihatan gitu ya Tapi ada yang 20-an Sudah banyak kerut Atau udah kelihatan warna kulit kurang merata Terus kemudian juga udah kelihatan ada Apa ya kayak kusam berminyak gitu ya Jadi oleh karena itu Maka tentu akan lebih baik kalau dirawat Kapanpun kita mulai perawatan Tidak pernah terlambat Ya Kalau hari ini kita lakukan untuk hari depan Kemarin-kemarin lupa Ah ya sudah lah bener gak Jadi yang penting kedepannya Kalau dilakukan perawatan Maka pasti hasilnya akan lebih baik Dan kita bisa mencegah Supaya tidak semakin muncul Ya Nah ini tuh sering kayak gini tuh Warna kulit gak rata Tadi ada tuh yang pagi-pagi udah nanya Gimana sih dok Oh prakteknya dekat sih ya Sini puri gitu ya Ini warna kulit yang tidak merata Memang seringkali menjadi suatu problem Dan biasanya warna kulit tidak merata ini Agak-agak sulit untuk diatasi Tapi bisa Kalau dikombinasikan dengan perawatan Jadi menggunakan Alat-alat Atau mesin-mesin yang lebih Canggih ya Terus kemudian juga Akhirnya dengan semua-mua itu Bikin kulit jadi apa dong Jadi kusam Ya Jadi kulit kita kelihatannya Jadi lebih kusam Kurang bercahaya Siapa sih yang gak kepengen glowing Ya kalau bapak udah glowing banget pak Udah cukup Siapa yang gak kepengen glowing Semua pengen glowing gak Tuh Ya kan pengen glowing Supaya berkilau-kilau gitu mukanya ya Jadi Masalah-masalah ini Pengen kita hilangkan Gimana dong caranya dong Ya Jadi Apa sih kira-kira Mesti dilakukan Nanti kita lihat ya Jadi kalau kita lihat Sebenarnya yang tadi saya bilang Proses aging itu Mulai di usia 20-an Tapi biasanya ketika usia 20-an Belum terlalu kelihatan Iya Tapi saya bilang Tapi ada yang sebaliknya Pernah ketemu temen ya Dulu-dulu Ih Dulu kayaknya Idola remaja dia Begitu ketemu sekarang Oh Segitu aja Cie So itu Ada yang gitu ya Jadi Perasaan Iya kan Dudu-dudu ibu Cie Pasti ada yang Gak boleh loh Itu namanya jolim Gak boleh Alah apa pak Jadi Kadang-kadang memang bisa begitu Jadi ada faktor-faktor Yang menentukan Proses aging Yang terjadi pada seseorang Bukan cuma yang tadi-tadi Nah tapi pada prinsipnya Apa sih yang terjadi Kan kita ngomongin kulit Jadi kalau kulit itu Kita biasa bisa bagi Jadi tiga lapis Yang atas kita bilangnya epidermis Yang kedua namanya dermis Bawanya suputis Yang ada lemak Nah epidermis ini Ini adalah kita bilangnya Lapisan tanduk Lapisan pelindung Lapisan yang tebal Adanya keratin Yang lapisan ini Nah seiring Ini kan kalau masih muda Masih bagus ya urutannya Masih bagus gitu ya Cakep Tebelnya pas gitu Tapi saya ini dengan bertambahnya usia Maka Ternyata Ada perubahan Nomor satu Sel-selnya Sel kulit matinya Jadi akhirnya sel kulit mati Makin numpuk Ya Tapi sel-sel yang hidupnya Makin tipis Makin gempot Sel kulit mati yang numpuk Bikin kulit kelihatan apa? Kelihatan kusang Ya Jadi sel kulit mati numpuk Sedangkan sel hidupnya Makin tipis Belum lagi lapisan yang kedua Lapisan yang kedua Lapisan yang kedua itu yang dermis Yang ngetop Orang sering kenal Ada apa? Kolagen Iya Ada kolagen Ada apa lagi? Ada elastin Jadi lapisan-lapisan ini Juga berubah Kolagen yang tadinya Serabutnya gede-gede Gagah gitu Tegak ya Sekarang Serabutnya pada kempes-kempes Udah gitu Udah gak tegak Lagi berdirinya Udah ngegelewat-ngegelewat Jadinya akhirnya lebih kempes Akhirnya lapisan dermisnya itu Ibaratnya spon Udah dipakai cuci piring lama Ya Jadinya udah kempes Jadi akhirnya kulitnya Kelihatan tidak elastis lagi Dan mulai timbul kerutan Dan kelihatannya tidak kenyal Tidak muda gitu ya Kan gak usah pakai diomongin Kita bisa melihat deh Oh ini kelihatannya muda Ini umurnya sekian gitu Jadi Kita bisa nebak dari situ Epidermis Dermis Dan subkutis Di lapisan yang subkutis Lemak juga susut Di area tertentu Jadi Agak gak enak Ada area-area tertentu Yang kita butuh lemak Dia malah kempes Jadi kita kelihatannya kempot Betul gak? Tapi ada area tertentu Kita pengen lemaknya lebih tambah Supaya kelihatan lebih wow Eh malah dia juga susut Kesel Tapi itulah yang terjadi Pada proses penuaan Ya Jadi karena itu Yang mau kita lakukan adalah Gimana sih Supaya kita bisa membantu Mencegah Supaya dia tidak Menjadi terlalu cepat Proses penuaannya Gitu setuju? Oke pintar Nah sekarang Pada prinsipnya itu Kalau kita Mau melakukan treatment Harus kita Enggak bisa kita Pungkiri ya Bahwa Krim-krim itu Sebenarnya partikelnya Tidak bisa masuk semua Ya Jadi tetap Pasti Krim itu Perlu dikombinasi Dengan tindakan Percaya deh Orang yang rajin Laser apa segala Akan berbeda tentu Dengan hanya Kalau menggunakan krim Bagus Jadi umur 30-an Ada tetap kayak 30-an Tapi cakep Kulitnya bagus Tapi kalau lebih Advanced treatmentnya 30-an bisa kayak 20-an Benar gak? Nah Jadi intinya Semua saling melengkapi Tetapi Ibaratnya Sehari-hari nih Tiap weekend Kadang-kadang Seminggu sekali Makan di restoran Ya Jadi hari-hari Mesti ada makanan Di rumah Bener gak? Nah itu juga Yang kita lakukan Pada kulit kita Kita memberi nutrisi Untuk memberi support Sehingga dia tetap Dapat supply yang baik Gitu ya Nah jadi Kira-kira Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan Untuk mencegah itu Adalah kita melakukan Healthy lifestyle Ya saya gak Oh mesti gini Mesti gini Enggak Tapi kita memang Memerlukan kombinasi Pola hidup yang baik Sehingga kita bisa Mendapatkan hasil Yang lebih optimal Bukan cuma buat kulit Karena Tubuh yang sehat itu Kelihatan pasti memancar Percuma dirawat kulit Sengah mati Tiap hari Misalnya katakan-katakan Tidur sedikit banget Terus sedikit Udah kecapean Setelah Alkohol Alkohol banyak banget Wah itu Itu sulit deh Ya jadi harus keseluruhan Jadi bahwa kita ada Apa saja yang kita lakukan Dengan pada healthy lifestyle Satu Tuh Jadi perlu lakukan Olahraga secara rutin Olahraga itu gak mesti Yang sulit-sulit Gak mesti mahal Gak mesti ke gym Turunin di lobby timur Jadi ada turun Jalan dikit Haduh Saya tepuk jidat Itu bukan olahraga Kalau di mall Di pasar Sambil jalan-jalan Jauh gitu Tapi terus stop-stop Itu sih biasanya Gak consider sebagai olahraga Kita bilang olahraga Jalan sehat Kalau kita jalan minimal 30 sampai 45 menit Tanpa berhenti Itu baru olahraga Ya baru sebentar ikutin bazar Disini stop stand ini Disini stop stand itu Gitu ya Dok saya kelilingin monas bazar Ya percuma Orang satu menit stop Efek olahraganya gak ada Tapi kalau olahraga mau dilakukan Tidak harus mahal Bisa dari yang simple Yang rutin ya Hari-hari bisa dikerjakan Begini-gini aja bisa sendiri Pake alas-pake alas lantai Bener gak ya Nah terus kemudian Minum air putih dalam jumlah yang cukup Kebutuhan air putih Ini sebenarnya Dulu 8 gelas Satu-satu setengah liter Sekarang 2 liter Intinya sih sebenarnya Di jaman now Itu semakin sedikit orang yang minum air yang cukup Bener gak? Minumnya boba Minumnya apalah itu Minum yang Aduh segala yang lagi ngetrend sekarang Apalah itulah ya Milk tea lah Apalah semua SS-an Semua yang segala Mong aus aja Minumnya kopi memory Kopi kenangan Apa segala Udah lah pokoknya itu semua Iya kan? Jadi jarang minum air putih Minumnya maunya yang berwarna Yang ada rasa Gak boleh tuh Itu lama-lama menjadi satu habit Ya Jadi kita harus usahakan Gak usah mahal Sederhana aja Satu hari minimal Kayak 2 botol aqua kecil Atau 1 botol Kalau 1 botol aqua besar Buat orang yang gak minum Yang gak suka Aduh Liat tuh udah kembung duluan Iya gak? Jadi kita pake gelas biasa Tapi usahakan minum dalam jumlah yang cukup Ya? 8 gelas yang biasa Atau kira-kira 1,5 liter Ya? Karena air putih itu bagaimanapun bagus Lalu kemudian Istirahat yang cukup Nah istirahat cukup ini Bervariasi pada tiap orang Jadi kalau orang yang di Kalau saya so bilang Kalau saya tidur 1 hari Kira-kira 4 sampai 6 jam udah cukup Jadi biasanya kebutuhan Kalau saya rasa di Jakarta 8 sampai 10 jam tuh sulit terpenuhi ya Siapa tidur 8 sampai 10 jam? Jadi cukup istirahat Cukup tidur Bukan berarti cukup istirahat sambil kerja Istirahat mulu ya Itu males Jangan Jadi ada waktu tidur yang cukup Dan kemudian makan-makanan yang bergisi Sayur-sayuran ya Sayur, buah Itu penting Dan itu sebenarnya tidak perlu mahal Kadang-kadang orang mikir Buah mahal Lebih mahal dari makanan Pepaya gak mahal ya Pepaya gak mahal Pepaya itu memperlancar wacanaan Bagus Vitaminnya juga cukup Tapi memang Gak boleh terlena Karena sekarang ini Dimana-mana penyakit itu Berdasarkan konsensus Asalnya dari gula Jadi Kalau buah-buahan tuh Tinggi kadar gula Jangan mentang-mentang Oh buah Malam makan buah Jangan Karena itu banyak juga Kalorinya Dan kadar gulanya tinggi Lalu kemudian Merawat wajah dengan baik Nah ini dia Jadi prinsip yang harus kita lakukan adalah Satu Selalu membersihkan wajah Dari make up dan kotoran Zaman now Saya bilang make up gitu ya Karena zaman now itu Sekarang semua awareness Sudah tinggi Pria pun menggunakan Tabir surya mulai Bagus ya Tabir surya Tapi kadang-kadang Tabir surya nya suka berwarna Eh karena berwarna gak rata Dikasih pupur dikit Yee Banyak yang gitu tuh sekarang ya Tapi gak apa-apa Selama penampilannya Tetap bagus Dan memang ada efek proteksi Atau melindungi Why not Ya Tapi yang harus lebih penting Diperhatikan adalah Saat kita pulang kerja Kita mau tidur Saat setelah selesai aktivitas Maka Usahakan wajah Dalam keadaan bersih Ya Kalau kita mau istirahat Wajah udah bersih Gak ada make up yang nempel Gak ada yang ketutupan Jadi pori-pori kita bisa bernafas Kalau sekali dua kali nih Aduh tepar banget Pulang baru jam dua jam tiga Karena kerja lagi Deadline Blah-blah Pagi-pagi Ketiduran blek Ya udah Sekali-kali gak apa-apalah Tapi tidak boleh setiap hari Usahakan kita sebelum tidur Sudah membersihkan semua Badan udah dibersihin Dan mandi Dan penting Muka Make up Jangan dibiarkan menempel Semalaman Karena pasti itu akan memberikan Dampak yang tidak baik Pada kulit kita Lalu yang berikutnya Pakai pelembab Jadi udah cuci muka Pakai pelembab Dan satu lagi Yang penting juga tadi Sebelum pergi Gunakan tabir surya Jadi sebenarnya Perawatan gak usah banyak-banyak banget kok Gak usah mahal Dan gak usah yang Sepuluh lapis Gak perlu Intinya adalah Bersihkan wajah dengan baik Sebelum kita tidur Pastikan make up sudah diangkat Dan saat pergi juga wajah Dalam keadaan bersih Lalu kita gunakan pelembab Nah nanti pelembab yang range-nya banyak Bisa dalam bentuk toner Bisa dalam bentuk serum Bisa dalam bentuk krim Lalu kemudian setelah itu Saat mau pergi Gunakan tabir surya Itu basicnya Kolagen sama elastin Itu bayangkan Seperti tangkai-tangkai Nah sisanya Yang mengisi di tengah-tengah Sebagai kayak tanahnya Begitu itu adalah Asam hyaluronat Jadi asam hyaluronat Sekarang ngetrend sekali dipakai Karena memang dia merupakan Komponen yang ada di dermis Dan itu biasa-bisa diproduksi Secara sintetik Asam hyaluronat Lalu tadi yang saya bilang Antioksidan Karena ternyata reaktif oksigen spesies Itu penyebab aging nomor satu Lalu ada yang namanya Gliserin Sama niacinamide Lagi ngetop nih Karena konon bisa membuat Warna kulit lebih cerah Dan bisa membuat kulit Jadi lebih tampak glowing Dan warnanya lebih rata Lalu yang berikutnya Ada yang namanya Grabside ekstrak Itu juga lagi ngetrend Jadi grabside ekstrak Itu juga dia ada Growth factornya Mulai banyak produk-produk Yang pakai Konon katanya Mengandung growth factor Dan juga kemudian Biasanya aloe vera Itu udah gak heran lagi ya Nah sekarang Jadi kalau kita mau rangkum Gimana dong Jadi kita perlu ada Daily habit yang baik Jadi artinya Daily habit yang baik ini Yang membantu Kita jadi tetap sehat Jadi bukan cuma Dari makanan Tepede olahraga Tidur cukup Sayur, buah Dan lain-lain Ini kita rangkum Dalam satu slide ini Ya Jangan lupa Makan-makanan bergisi Kemudian juga kita Kalau kita makan ke dalam Kan kalau dari dalam Biar memancar keluar Perlu waktu ya Maka di kulit kita Supaya langsung terpancar Nah kita kasih nutrisi juga Yang baik gitu ya Sehingga Dengan melakukan perawatan yang baik Hasilnya juga baik Dan tidak perlu mahal juga Jadi artinya kita bisa Mendapatkan hasil Tanpa proses yang komplikated Bersihkan Pelembab Dengan toner Kemudian dengan Pelembab Dengan sunblock Oke Saya rasa ini dulu Yang mau saya semakin Oke slide Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Tepuk tangan yang paling keren Untuk Ibu Dr. Kardiana Purnama Dewi Atas presentasinya Terima kasih banyak Ibu Tepuk tangan yang paling keren